Baik, tarik nafas, kuat-kuat, kuat-kuat, kuat-kuat. Lalu pakai tahan sebentar, lalu buang-buang. Tapi habis, buang. Tahan 90 detik dari sekarang. Terima kasih Tuhan, kami menahan nafas kami. Ini karena kami mencoba bentuk rapi ikuti yang secara sengaja dan secara sadar, satu lagi kami meluncur ke bawah. Tapi kami tidak takut karena kami tahu bahwa itu membuat tubuh kami menjadi punya kemampuan untuk naik kembali dengan sangat cepat. Kami bersyukur bahwa begitu kuatnya tubuh kami menyesuaikan diri dengan cepat. Tuhan, Allah, Nabi, Laat, tarik nafas, tarik, 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 tahan 15 detik. lepaskan ya kita selesai 6 rit langsung juga diakhiri dengan relaksasi ya silahkan melakukan kolam nafas relaksasi yaitu tarik lepas dengan pelan-pelan boleh dengan tangan diangkat pelan-pelan dirempankan lalu kembali pelan-pelan saat nafas relaksasi maka boleh tarik hidung keluar hidung setelah ada perasaan yang tenang dan tarik lepas lewat hidung dengan pelan-pelan maka petiknya dalam mengembalikan satu lagi kembali ke 100 setelah tadi selamat menikmati ya 98 sudah aman tadi kalau teman-teman lihat maka tadi dua oximeter yang item ini dan yang putih dua-duanya berawal dari 100% laku tahan nafas masih 100% tapi orang meluncur ke bawah di akhir dari tahan nafas bahkan ketika saya tarik nafas yang ini masih turun terus dan dari sampai saturasi saya tinggal 20% lalu mati kalau mati berarti dia di bawah 20% kita bisa bermain-main saturasi jadi bayangin sampai di bawah 20% mungkin saya harus beli alat yang lebih hebat lagi yang bisa mendeteksi sampai 0% jadi hebat ya menurut saya luar biasa ya tapi jangan takut ya tapi yang baru jangan ya yang baru jangan bermain-main saturasi terlalu rendah kalau nggak bisa naik otak blank pikun hilang ingatan kalau nggak bisa naik yang namanya sakit hipoksia sakit hipoksia ya nggak kanker aja bisa kanker jadi hipoksia itu berbahaya pada orang kanker tapi terapi hipoksia menyembuhkan hipoksia karena saya dulu bronchitis sembilan tahun maka saturasi saya tentok sembilan enam rata-rata sembilan lima sampai saya pernah dimarah sama dokter bapak nggak dokter paru-paru lagi dah gitu tapi ah sembuhnya udah lama iya walaupun sembuhnya sudah lama kan kenyatanya sekarang saturasi sembilan lima melulu gitu ya kalau Anda di rumah sakit sembilan dua itu ambang batas Anda sakit rumah sakit sembilan dua pasang lapung oksigen maka kalau terapi hipoksia ini rite pertama mungkin turun di bawah sembilan dua nanti rite yang kedua di bawah 80 rite yang ketiga bisa di bawah 70 bagus yang pemula nggak usah ngejar terlalu rendah tahan sekuatnya aja turunnya seberapa biarin ya nanti makin lama tahan makin lama makin lama buang makin banyak kayak saya perut dikemesin perut dikemesin buang sampai habis ya kalau mau juga turun bawah memang jangan disambi di bawah dua ini udah jangan sambil main HP jangan ditambah tarik kuat-kuat buang tarik kuat-kuat buang tarik usahakan kalau yang sudah ini ya nafas perut jadi tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas tarik nafas kalau lebih kuat lagi tarik nafas ya tarik nafas jadi setelah tak nafas perut nafas darah buang kempes tarik nafas perut maju darah naik buang jadi masih semangat tarik nafas kuat-kuat buang habis tariknya kuat buangnya habis saturasi pasti seratus saturasi pasti seratus alat yang ini juga seratusnya susah yang hitam ini tapi tadi teman-teman lihat ini seratus yang ini lebih gampang seratus tapi kalau turun ini tadi hanya sampai lima puluan bidang ini sampai dua puluh memang begitu alat itu sensitisnya beda-beda tapi ketika di di sembilan dua sampai sembilan delapan dua alat sama karena emang saturasi itu kan dirancang untuk mendeteksi ya di areal itu ya dan dan saturasi itu di alatkan ke dokter pasang sekian stabil sebentar matikan gitu ya nggak dipantengin terus nah anda coba anda usah olah nafas aja pasang oximeter pantengin terus kalau fluktuatif anda perlu rajin-rajin olah nafas supaya stabil ya kita selama ini menjarang oximeter dipasang harus dipantengin terus begitu dicoba baru sadar fluktuatif misalnya gitu ya sembuh itu sembuh hipoksia sembuh mengelatihan hipoksia untuk menjustru menyembuhkan hipoksia saya dulu sekali lagi hanya saturasi 95-96 sekarang dengan mudahnya seratus begitu saturnya seratus dulu urin saya pH-nya 5,2 5,4 nggak usah minum soda kue nggak usah minum sodium dekarbonate bahkan nggak usah minum air alkali air biasa saja maka pH darah anda ideal 7,45 pH urin 7,2 7,4 olah nafas ini bisa 8 nanti balik 7,45 lagi atau 7,5 di atas 7 ya tubuh kita alkali Anda minum kista kanker tumor tubuh alkali tiga bulan menurut dokter Badros bukan menurut saya ya itu kanker mati betapa hebatnya olah nafas bahkan kalau kanker mati ya nggak perlu kemo nggak perlu radiasi tapi saya punya duit Pak saya mau kemo radiasi kemo radiasi tidak dosa juga ya saya tidak menentang kemo atau radiasi tapi orang yang olah nafas meditasi sembuh tanpa kambuh jadi boleh kalau mau moderat mau moderat ya kemo dululah nanti begitu sembuh rajin olah nafas supaya nggak kambuh-kambuh gitu ya boleh juga ya semua itu pilihan saya nggak dapat belakang olah nafas Pak ya minum obat kan begitu ya saya rajin olah nafas olah hati olah pikir ya Anda lepas obat kayak diabetes saya ya lepas obat oke kita break dulu untuk minum dan ke toilet habis itu kita body stretching ya 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 stop kalman sebentar ya